Sementara itu pemirsa Basar Nas Manado menambah personil pengamanan mengantisipasi perkembangan dan dampak dari letusan Gunung Ruang yang berada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagalundang, Biaro, Sulawesi Utara. Proses pengamanan di sekitar Gunung Ruang di Kepulauan Siau terus dilanjutkan untuk wilayah sekitar Kecamatan Tagulandang. Tim Sargabungan juga sudah mengeluarkan himbawan kepada masyarakat yang tinggal di radius 5 km agar segera secepatnya mengungsi. Selain itu pemerintah daerah Tagulandang juga sudah menetapkan keadaan darurat bencana selama 2 minggu dari tanggal 16 April 2024 lalu. Kepala Basar Nas Manado, Monce Bruri, menyatakan telah menambah jumlah personil beserta alat pendukung untuk mengevakuasi masyarakat yang terdampak letusan Gunung Ruang. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!